Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brian di channel MED TV. Nah di video kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang ada request dari seorang teman di kolom komentar video saya sebelumnya, bahwa dia katakan, Bang ada aplikasi baru yaitu PP Infrastruktur. Nah saya coba melihat di Google PP Infrastruktur ini. Ternyata perusahaan ini memang ada di Indonesia ya, ini bergerak di bidang konstruksi dan juga jalan tol. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah PP Infrastruktur ini sama dengan PP Infrastruktur aplikasi yang baru dirilis tanggal 18 Juli tahun ini? Nah itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut dan bagi teman-teman yang penasaran, bagi teman-teman yang baru masuk channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru seputar aplikasi penghasil uang dan aplikasi money game bersekema ponusi yang akan saya bongkar di channel YouTube ini. Nah kalau teman-teman melihat di grup telegram dari aplikasi PP Infrastruktur ini, di situ dikatakan bahwa PP Infrastruktur ini mirip dengan anal kekuatan hijau. Dan dikatakan di situ bahwa profitnya itu stabil. Nah ini saya merasa lucu ya, tidak ada sebenarnya investasi dengan profit stabil, pasti ada fluktuatifnya. Dan juga di situ dikatakan bahwa bonus atau komis yang didapat sampai level 3. Jadi di sini kita diharuskan untuk mengundang orang, itu prinsipnya. Oke teman-teman ya, jadi dari awal ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa PP Infrastruktur ini adalah aplikasi bersekema ponusi atau money game. Dan teman-teman juga coba lihat di menu pendaftaran dari aplikasi ini. Nah di sini kode referralnya itu harus diisi, jadi bukan opsional. Nah sebenarnya salah satu kalau kita melihat bahwa investasi ini adalah investasi yang benar yang terdaftar di regulator, tapi bukan hanya ini saja yang kita lihat, tapi salah satunya adalah ketika kode referral itu adalah opsional, bukan harus kita isi. Nah itu salah satunya, kita bisa melihat bahwa aplikasi ini mungkin terdaftar di regulator dan kita harus cek juga regulatornya. Itu ya teman-teman, jadi kita diharuskan untuk mengisi kode referral. Nah kita tahu bersama bahwa Enel Kekuatan Hijau juga ini mengambil nama besar dari Enel Green Power yang ada di Itali. Dan saya bisa memastikan bahwa aplikasi PP Infrastruktur ini juga mengambil atau mencatat nama besar dari PP Infrastruktur perusahaan yang memang ada, yang ada kantornya di Indonesia. Nah salah satu juga yang mirip dengan Enel Kekuatan Hijau dari PP Infrastruktur ini adalah tabel investasinya. Coba teman-teman perhatikan tabelnya, backgroundnya ini sama, hanya saja di situ tidak mencantumkan OJK dan juga Google Play. Jadi tabelnya ini mirip ya teman-teman, sama dengan Enel Kekuatan Hijau. Untuk itu saya katakan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi Money Game Ponzi yang tujuannya hanya ingin menghimpun uang kalian dan mereka akan kabur. Itu juga yang terjadi di Enel Kekuatan Hijau. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi Anda semua agar Anda tidak terjerumus lagi di aplikasi seperti ini. Jadi aplikasi ini pada kesimpulannya, Fix adalah aplikasi Money Game Ponzi yang hanya mengincar uang kalian. Sekian dari saya, terima kasih.